Ada perjalanan, ada camping, ada keceriaan, semua keseruan ini berawal dari sini. Halo Assalamualaikum, sudah saatnya liburan sekolah dan kali ini kita akan melakukan liburan sambil camping tanpa harus menaiki gunung. Di kawasan hutan lindung yang dikelola oleh perhutani tepatnya di Ranca Upas, Bandung. Kami dari Jakarta melewati tol Cipularang dan keluar di pita tol Soreang. Tapi jika kita keluar di tol Soroja, itu bisa menghemat waktu sampai dengan 15 menit. Setelah keluar tol, dilanjutkan perjalanan hingga ke Ciwide. Total waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar 3,5 jam dengan jarak tempuh 175 km. Jalur di sini terbilang lancar, halus dan bebas hambatan. Dan di sepanjang perjalanan ke Ranca Upas, disuguhkan pemandangan yang asri, pohon-pohon yang tinggi, juga udara yang sejuk. Jalur di sini bisa dilalui kendaraan roda 4 juga bis pariwisata. Karena sepanjang perjalanan kami tadi, kami selalu berpapasan dengan rombongan biswisata dari berbagai daerah. Akses masuk utama menuju ke bumi perkemahan Ranca Upas adalah dari jalan Provinsi Ciwide, Ranca Bali. Setelah melewati pintu gerbang Kawah Putih dan MT Healer Resort, posisi pintu gerbang berada di sebelah kanan jalan. Jaraknya nggak jauh kok saling berkatan dengan pintu gerbang Kawah Putih. Finally, sampai juga ini di lokasi. Karena kami sudah mendaftar online satu minggu sebelumnya, jadi kami hanya mengisi formulir saja. Tinggal sebutkan nama dan lokasi yang sudah kami booking. Nomor telepon untuk booking lokasi bisa dicek ya di box description di bawah ini. Radius pintu gerbang utama Ranca Upas dari jalan raya Provinsi kurang lebih 200 meter dan bisa dimasuki kendaraan roda 2, roda 4, juga roda 6. Dengan kondisi jalan data dengan asmal hot mix tebal dan licin. Dan di pintu gerbang selanjutnya, untuk buka pintu portal kita tinggal scan barcode saja yang tadi sudah kami terima barcode-nya di gerbang pertama. Begitu masuk, kita sudah disuguhkan dengan pohon-pohon yang tinggi. Selain area camping, kami juga menyewa kamar-kamar iglo yang berwarna putih itu yang berada di seberang danau. Untuk bermalam ibu kami supaya nyaman. Nanti di video selanjutnya kita review ya iglo-iglo-nya. Sekarang kita masuk ke area camper vanpark ya. Nomor 1 berada di paling ujung. Jadi, tenda-tenda yang berwarna kuning adalah milik pengelola ranca upas. Dan kami sewa satu tenda yang berwarna kuning ini. Keliatannya nggak terlalu banyak nih yang camping. Atau mungkin belum pada sampai kali. Di area camping, kami memilih yang nomor 1 dan iglo-nya yang nomor 3 supaya bisa berhadap-hadapan dengan ibu kami. Sekarang saatnya kita buka roof 10. Karena sudah sedikit grimis di sini, takutnya nanti malah hujan lebat. Jadi, kita buka sekarang ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah selesai roof 10. Sudah selesai roof 10 dan awning-nya. Kebetulan nomor 1 ada meja bawaan dari sini yaitu meja kayu. Yang bisa kita gunakan untuk memasak makanan. Dan meletakkan semua bahan-bahan makanan yang sudah saya bawa. Ya udah, kita pakai aja yuk. Kita hari ini mau masak yang simpel aja, ikan asin bulu ayam, ayam goreng, tumis buncis, dan pelot dadar. Dan saya juga udah buat sambal dari rumah. Let's go! Sampai di area camping pas dia makan siang. Tadi kami sampainya pukul 12.30. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13. Sudah pada lapar. Apalagi aroma ikan asin waktu digoreng. Hmm, wangi! Ada mbak Kris di sini, ada Dinda dan Danis yang hobi masak-masak. Terima kasih telah menonton! Waktu menunjukkan pukul 17.55. Setelah pergantian sholat maghrib, pada mau masak nih, masak lagi kita. Makan nih instan karena udaranya dingin banget. Jadi nyari yang anget dan seger. Karena suhu di sore ini adalah 13 derajat. Ini kan nanti dikasih api nih. Lampu-lampu di iglo sudah mulai dihidupkan. Oh iya, di area camping kami tidak ada penerangan ya. Jadi lampu-lampu kami hanya menggunakan lampu-lampu bawaan yang kami bawa untuk menerangi tenda. Tetapi di setiap tenda disiapkan stop kontak yang berisi 4 baris. Jadi kami bisa mengecharge lampu-lampu itu. Juga air keran untuk cuci tangan, cuci kaki, atau perlengkapan masak disediakan di setiap tenda. Hari sudah mulai gelap dan udara semakin dingin. Semakin gelap, semakin dingin. Jadi kami mau pasang api unggun. Ya gitu deh, nyoba-nyoba tapi gak gawatir terus. Kayaknya gak bakalan lama nih kita di luar. Karena sudah mulai mau hujan. Udah ada suara guluduk dan gerimis-gerimis kecil. Selamat menikmati. Baru aja nyala. Eh udah hujan. Yaudah ngamanin kamera-kamera, barang-barang lainnya ke dalam mobil. Kayaknya hujannya deres nih. Yaudah yuk kita tidur aja. Sampai ketemu besok pagi. Selamat pagi. Ada yang lapar nih pagi-pagi. Jadi saya mau siapin sarapan dulu ya. Paling hanya minum kopi, milo, buat nasi goreng, dan telur dadar aja sih. Tapi langkah-kakinya jadi gak nyaman. Karena jalanan jadi bloker pas hujan semalam. Jadi kami putuskan untuk check out lebih awal. Kami packing-packing, kami beres-beres. Karena kami akan pindah lokasi camping ke tempat lainnya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini. Sampai ketemu di trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di trip selanjutnya.